Tak bisa dipungkiri, berkembangnya industri gaming di Indonesia turut mengerus keberadaan jenis permainan tradisional yang perlahan mulai ditinggalkan. Terlebih, generasi milenial masa kini yang lebih memilih bermain game online ketimbang memainkan permainan yang dianggap jadul ini. Bermain game di ponsel memang seru sih, tapi ternyata permainan tradisional asli Indonesia tak kalah menyenangkan lho dibandingkan dengan jenis game online di luar sana. Yuk kita simak ada permainan apa saja sambil bernostalgia mengenang game jadul 90-an yang sangat populer ini. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu itu. 7 Permainan Tradisional Anak Indonesia dan Cara Bermainnya 1. Peta Kumpet Peta kumpet bisa dimainkan dengan minimal 2 pemain, namun akan lebih seru jika melibatkan lebih banyak pemain. Kembali mengingat masa lalu, hal yang paling menyenangkan saat bermain peta kumpet adalah ketika mencari teman yang bersembunyi. Dimana saat mencari pemain yang bersembunyi tersebut, penjaga harus menjaga pentingnya dari pemain lain. 2. Bola Bekel Seperti namanya, untuk bisa memainkan permainan tradisional ini, kamu butuh beberapa benda seperti bola dan biji bekal. Sekilas, permainan ini terlihat mudah, namun aslinya tak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara kejelian mata dan kecepatan tangan saat melambungkan bola bekal ke atas. Ketika bola dalam posisi melambung dan hanya boleh memantul sekali, maka pemain harus secepat mungkin mengambil satu demi satu biji bekal. Umumnya, bola bekal dimainkan oleh anak perempuan, namun tak sedikit pula anak laki-laki yang turut memainkannya. 3. Gundu atau Klereng Bermain kelereng tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus mencari minimal satu orang lagi untuk menjadi lawan bermain. Sebagaimana permainan tradisional lainnya, bermain kelereng akan lebih seru jika dimainkan dengan pemain dengan jumlah yang banyak. Terlebih bocah semua isinya. Aturan bermain gundunya cukup sederhana. Jika gundu kita mengenai beberapa gundu lain, maka gundu lawan tersebut akan menjadi milik kita. 4. Lompat Tali Permainan tradisional selanjutnya tak kalah seru dengan game online adalah lompat tali. Umumnya, tali yang digunakan dalam permainan ini berasal dari karet gelang yang sudah dipintau sedemikian rupa hingga membentuk tali yang panjang untuk dilompati. Cara bermain lompat tali cukup mudah. Siapkan dua orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet dengan beragam rintangan ketinggian. Setinggi perut, setinggi dada, hingga setinggi leher. Jika ada pemain yang berhasil melompati ketinggian paling akhir, dialah yang menjadi pemenang. 5. Belum diketahui secara pasti dari mana egrang berasal. Namun ada yang menyebut kalau jenis permainan tradisional ini dipopularkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya daerah Jakarta. Tak seperti bermain lompat tali, bermain egrang bisa dimainkan secara individu. Egrang dibuat secara sederhana dengan memanfaatkan batang bambu dengan panjang lebih dari 1 meter. Inti dari permainan egrang adalah menjaga keseimbangan tubuh. Tanpa keseimbangan yang baik, pemain akan lebih sering jatuh. Tinggi egrang berwacam-macam biasanya tergantung tinggi badan si pemain. Yang jelas, saat bermain egrang, posisi tubuh sepemain akan lebih tinggi seperti orang naik ke atas meja. 6. Benteng atau Gobak Sodor Gobak Sodor biasanya dimainkan di tanah lapang dengan membuat garis kotak persegi panjang dari kapur. Layaknya game perang, Gobak Sodor juga membutuhkan strategi untuk memenangkan permainan. Salah satu strateginya adalah dengan membagi anggota grup menjadi penyerang dan penjaga. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga, maka mereka harus menjaga benteng dari lawan yang ingin melewati benteng tersebut. Sementara itu, anggota grup yang mendapatkan tugas sebagai penyerang harus berusaha mencari celah agar bisa melewati garis lawan. 7. Benteng atau Gatri Inilah permainan tradisional yang paling murah yang pernah ada. Hanya berbekal dua buah potong kayu atau bambu kecil, kamu bisa bermain gatri. Umumnya, kayu atau bambu yang digunakan menyerupai tongkat berukuran kira-kira 30 cm dan kayu lainnya berukuran lebih kecil. Cara bermain gatrik cukup mudah. Pertama, letakkan kayu atau bambu di antara dua batu. Kemudian pukul bambu tersebut dengan kayu yang lebih panjang. Jika ada pemain yang gagal memukul atau meleset, maka dia akan mendapatkan hukuman. Biasanya, hukumannya adalah menggendong dengan patokan jarak dari batu sampai bambu kecil yang dipukul. Nah, adakah di antara kalian yang masih suka beberapa jenis permainan tradisional asli Indonesia? Gak kalah menyenangkan bukan? Daripada hanya bermain game online yang ada pada saat ini. Permainan tradisional mana yang masih paling mahir kamu mainkan? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Terima kasih telah menonton!